Wa ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Ceramah begini gak dikasih izin di Saudi Kecuali ada SIM Surat izin Mendakwah Makanya di India Pakistan Bangladesh Meskipun negara itu bukan negara Islam Di India itu Tapi saya pernah disana keliling Dimana-mana saya ceramah gak muat masjid Sampai jalan raya ditutup Ada ulama dari Indonesia Tutup jalan raya Begitu dan saya gak diterjemah Langsung bahasa Inggris aja Tidak diterjemah Makanya belajar dakwah Itu di India Pakistan Bangladesh Disana itu merdeka kita dapat Apalagi Bangladesh itu punya kelebihan ya Kita itu selama di Bangladesh gak masak Gak nyuci Yang nyucikan baju kita jemaah Orang kampung Yang ngasih makan kita jemaah orang kampung Kita gak keluar uang Bahkan orang miskin Gadai sepaku Supaya bisa ngasih makan kita Menggadaikan sepatu Supaya bisa ngasih makan kita Gak waduh Saya pernah mendatangi orang Bangladesh Disuruh dia keluar Sudah tercatat namanya Mau keluar setahun ke Perancis Itu perlu 3000 dolar Wah banyak 3000 dolar Bukan sedikit Saya suruh datengin Yaudah datengin Ajak terus ambil tasnya Sebab dalam minggu ini dia sudah berangkat Ya saya datanglah sama penunjuk jalan Jauh rumahnya di tengah sawah Di tengah sawah Mana rumahnya Itu Sudah dekat Ada bubuk di tengah-tengah sawah Lantinya tanah Dindingnya itu Tahi gerbu Atapnya itu Daun batang padi Aduh Assalamualaikum Waalaikumsalam Diangkat pintunya Pintunya dari bangku diangkat Aduh Lebih cakep Itu Kandang ayam saya Dari busi Dilas Masya Allah Saking saya sama ayam Kandang ayam saya itu Dilas dari busi Saya penggemar ayam Di atap Engselnya gak ada He mehman He 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 Tak mau Silahkan duduk 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 Kasih minum Duduk Di lantinya itu digelar Lantinya tak lah Digelar pakai karun Lalu dulu namanya goni Goni karun Duduk Kasih minum Minum Terus Yang Yang menunjukkan Dalilnya Nyikut-nyikut saya Ngomong 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 Bagaimana saya mau ngomong Rumahnya begitu Bubuk reot Mau disuruh dakwah Setahun ke Perancis Biayanya 3.000 dolar Dari mana Dari mana dirinya Silahkan Ngomong Kamu suruh ngomong Kamu ngutahkan Yang kamu yang ngomong Akhirnya saya ngomong My brother Amar namu Sulkarnain Aku namaku Sulkarnain Mehman Indonesia Masa Allah Lalu dia ajak Ini Namamu tercatat Mau pergi ke Perancis Oh iya iya Dalam minggu ini Kita sudah berangkat Dia harus pulang Sekarang siap-siap pakai Oh iya iya Dia masuk ke dalam Terus gak lama keluar Dari bawah kabir itu Tas bodol Tasnya aja jelek Kalau tas di rumah saya itu Tas berkurang lah Saya bilang Keluar Habis itu dia nangis-nangis Dan Nangis-nangis sama istrinya Terus keluar Oke Ayo kita berangkat Ini Ini biaya 3.000 dolar Oh iya ini Udah ada 3.000 dolar Dikasih ke saya Oh iya mari saya angkat Itu sambil Mikul tas itu saya Sambil jalan Nangis Ya Allah Rumah Reo Lebih cantik Kandang-kandang ayam saya Lagi dia dakwah ke Perancis Satu tahun Duitnya 3.000 dolar Maka kita disuruh belajar ke saya Belajar sifat Kalau adip Adip kita Kalau bicara agama Lebih hebat kita Tapi amal agama Kita mampu Saya di New York Nginap di hotel Indonesia Di masjid Indonesia Al-Hikmah Masjid Indonesia yang dibangun Pak Harko Jadi dana abadi Muslim Pancasila Saya tidur situ ada kamar Salju Salju tinggi orang Salju Masjid 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 Saya kesana masih Mesin dingin Es masih ada Subuh Saya pikir ini yang Sholat paling lah Dua orang Tiga orang Sholat subuh Ternyata dapat Tiga sofa Semuanya orang Barlades Orang Indonesia Hanya satu Yang megang kunci Begitu sikap mereka itu Mendalak Bahkan Maka kita belajar Belajar sikap Sholat subuh Dengan sholat Sama banyak Kita mau belajar Padahal mereka Mesti makan aja Makan muri Muri itu Beras digongseng Itulah dimakan Sedenggam Ya gak enak Masa makan beras Digongseng Enak Ya gak enak lah Itu dah dimakan Saya akan Pas kebetulan mereka Makan muri Saya ikut makan muri Makanan yang tidak mau Anda makan muri Saya makan muri Enak Mana lah enak Ya tentulah Tak enak Tapi mereka Makan itu Masa kita mau makan yang lain Makan Itu saya dapatkan Di Bang Nades Gak dapat tempat lain itu Saya udah dapat Kemana-mana Kan kami nikah Udah ke Kanada Australia Udah ke Cina Udah Yang paling membuat kita Banyak nangis Itu Bang Nades India lain-lain Di India Masya Allah India itu kayak ibu Kita disana curi manja Bener-bener India itu Baju pun kita gak boleh nyuci Makan pun kita gak boleh masak Tidur panas Dikipasi Mas Mana ada Kan kayak gitu Musim panas kita gak bisa tidur Lalap ribuan ekor Malam nyamuk jutaan ekor Ditutup muka ini pakai serban Supaya lalapnya hingga di serban aja Gak ganggu kan Kalau di hingga di lalap Bisa tidur Untuk pakai serban gigis Lalap itu di serban itu hitam Saking banyak Kita gak bisa tidur Panasnya bukan lain 50 jam setius Dikipasin Yang ipas itu Habis kurang Bukan Suntur Luyur Gaya kita Gak ada Sikap-sikap Seperti itu Sifat-sifat Seperti itu Ada aja disana Disini Kalau udah habis kurang Peteng-petengannya Bukan lain Mau hafal Satu cus Amah Sudah luar biasa Pak yang imam Di mesin Atihan Berapa Saya hafal Cus Amah Sana apa Kurang aja Ngipasin Kita tidur Itu Sikap Sifat itu Mau kita ambil Sifat ikramnya Itu Menguliakan Saya Mencuci baju Diam-diam Saya mandi Hari Jumat pagi Saya mandi Ada sungai Saya cuci baju Di sungai itu Waktu saya mencuci Ada profesor Doktor Kamatan Amerika Nangis-nangis Itu Merebut Baju yang saya cuci Profesor Doktor Dosen Nangis-nangis Jangan cuci Masya Allah Don't you wash this This is my turn To wash Saya bilang No problem Saya dari kecil juga Bila nyuci Nggak mau dia Dia tarik baju saya Nangis-nangis Ikut jemprung Pake baju Jubah-jubahnya Sekali Supaya apa Supaya saya Jangan mencuci Profesor Doktor Sifat itu Yang kita mau ambil Bukan ceramahnya Kalau ceramahnya Pandian orang Indonesia Yang paling Pandian orang Indonesia Seluruh dunia Tidak ada lawannya orang Indonesia Dia bisa ceramah Tiga jam Tidak habis-habis Bahannya Orang Indonesia Pakistan lain lagi Pakistan itu Itu agama itu dipaksa Sifat Tidak ada tempat lain Kalau kita ngajak orang Ke masjid Jauh lang Top Top Assalamualaikum Waalaikumsalam Kami dari Indonesia Tamu Marilah kita ke masjid Sebentar lagi Akan ada Sulat makrib Dan ada ceramah Tentang Timah dan nama sholat Itu dalilnya itu Sekarang Pakai laju Kalau tidak Aku pukul Mau begitu Saya bisa Tengih apa Tenang aja Ayo cepat Kalau pintunya Kan dari besi Pintu besi Dgedor-gedor Kalau tidak dibuka Ditendang Pake kaki Cukur 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 Buka Oh gitu Pakai Ikut sama kami Di sini Di sini Di sini Di sini Sana main ancam Begitu Itu Pakistan Apalagi Pakistan yang berbatasan Dengan Afganistan Namanya Fustun Jadi kan ada Istilah Fustun Itu waktu Dutfi Hassan Ketangkep Fustun Fustun Itu maksudnya Perempuan Pakistan Berbatasan Afganistan Itu hidungnya mancuk Bibirnya tipis Fustun Tapi Kalau shorat Pake senapang mesir M16 Di panggung Itu gak ada Laki-laki gak pake senapang Semua pake M16 Perbatasan Fustun itu Afganistan Dengan Pakistan Yang berbatasan Itu bahasanya Fustun Sukunya Fustun Dua negara Tapi satu suku Begitu di Pakistan Maka kita kesana Mau ambil sifatnya Kalau di India Itu seperti ibu Salah pun kita dibiarin Kalau di Pakistan Seperti bapak Salah sikit Sabet Kalau Bangladesh Itu seperti kakek Bagaimana kakek Dengan nenek Menghadapi cucu Di Bangladesh Itu kita kayak raja Makan enak Tidur enak Masa Gak ada sifat-sifat itu Kecuali di tiga negara itu Saya sudah ke Mekah Tidak tahu Saya ke Mekah Mekah itu paling egois Roti satu rial Kurang duitnya ditakek Wahid Wahid Dia bilang Buatlah gak ada duit Maaflah sedekat Sudah Wahid Itu orang Orang Badui itu Kayak orang Batak Bahasanya kasar Kayak gitu Itu kita dapatkan Supat-supat dak itu Memang di tiga negara itu Dan kalau pertemuan dakwah itu Sedunia yang paling banyak Itu di Bangladesh Empat juta orang Bayangkan empat juta orang Sholat berjemaah Di bawah satu imam Gak pake mikrofon Cuma pake Aku balik Sampai aku ajin aja Allahu Akbar Allahu Akbar Sampai Berapa maksud